Saling serang program antara pasangan calon gubernur DKI semakin memanas. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapur nama alias Ahok menyindir calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan sebagai dosen kurang cermat membaca data tingkat pengangguran DKI. Bantahan Ahok ini keluar setelah pesaingnya Anies Baswedan berkomentar mengenai tingkat pengangguran DKI lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional pada debat calon gubernur DKI semalam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami reporter Tezar Aditya serta juru kamera Ria Nurnia Ningsih dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ya Tezar, apa yang disampaikan oleh Ahok hari ini di Rumah Lembang? Ya Cakri, memang jika kemarin Ahok dalam kampanyenya di Rumah Lembang ini menjabarkan mengenai Jakarta yang ramah kepada wanita hari ini Bu Suki Cepurnama, calon gubernur nomor urut 2 menjabarkan bagaimana ketika ia menjabat menjaga stabilitas ekonomi, kemudian juga pembangunan ekonomi yang ada di ibu kota Jakarta. Ia juga tadi sempat menjawab sebenarnya tudingan dari lawan politiknya yang menyatakan bahwa angka pengangguran di Jakarta ini lebih besar dibandingkan dengan angka skala nasional. Dan ia jawab memang jika dilihat secara keseluruhan Jakarta ini sebenarnya pada tahun 2014 saja ini angkanya sudah lebih tinggi daripada angka nasional di angka 8,47% pada saat itu tingkat penganggurannya. Ahok mengklaim bahwa dalam 2 tahun belakangan dalam 2 tahun masa pemerintahannya pada tahun 2016 ia berhasil menekan dan saat ini angka pengangguran DKI Jakarta hanya sekitar 5,7%. Sementara untuk skala nasional sendiri pada tahun 2014 ini angka pengangguran ada di 5,7% sementara di tahun 2016 ada di angka 5,5%. Jadi memang perbandingannya menurut Ahok jauh jika dibandingkan dengan nasional yang menurunkan hanya 0,2% dengan DKI yang bisa menurunkan hingga kira-kira 2% lebih dan ia juga mengatakan bahwa banyak program yang ia lakukan pada masa pemerintahannya untuk menekan inflasi dan juga menekan angka pengangguran. Di antaranya adalah tentunya program mengunggulan adalah KJP dan juga KJS yang juga salah satunya dapat digunakan warga untuk membeli sembako ini juga berimbas pada penekanan angka inflasi kemudian selain itu juga ada subsidi rumah susun pembangunan rumah susun di mana-mana ini juga untuk menekan harga kebutuhan tanah yang juga berpengaruh pada harga tanah di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah subsidi untuk daerah-daerah sekitar di mana DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta untuk memberi dana hibah sekitar 1 triliun rupiah untuk perkaupaten dan juga kota yang ada di sekitar Jakarta ini juga untuk membantu warga sekitar yang memang beraktifitas dan juga bekerja di kawasan Jakarta. Selain itu juga subsidi kesehatan kemudian subsidi pendidikan ini juga berpengaruh pada angka inflasi di mana angka inflasi Jakarta diklaim oleh Ahok ini jauh lebih kecil dibandingkan skala nasional. DKI Jakarta pada bulan November angka inflasinya di angka 2% sementara untuk skala nasional inflasinya sudah mencapai 3%. Memang Ahok juga mengatakan bahwa masih banyak persoalan yang ada di ibu kota ini salah satunya adalah terkait kebutuhan pokok meskipun ia mengklaim bahwa kebutuhan pokok di Jakarta ini memang relatif stabil dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti misalnya cabai dan juga harga bawang karena memang fenomena ini juga didasarkan atau dipengaruhi adanya fenomena lanina. Nah, sementara itu ia juga berencana nantinya meminta kepada pemerintah pusat agar DKI diperbolehkan untuk mengimpor sendiri secara mandiri kemudian juga membuat stok kebutuhan pangan sendiri seperti bulog misalnya untuk di DKI Jakarta ini juga untuk menekan inflasi dan juga angka kebutuhan pokok agar lebih stabil. Dan berikut adalah penyataan Basuki Cahaya Purnama saat menyampaikan kampanye-nya tadi di depan pendukungnya yang hadir di rumah lembang. Bapak Ibu mesti lihat data dong 2014 penganggulan di DKI itu gak berapa? 8,47 persen Jadi kami turunkan dalam 2 tahun kursi-kursi kita lakukan kita lakukan dengan kowoking press kasih modal sekarang orang-orang rusun saya kasih mesin jahit jahit beli kembali gak ada yang mampu lakukan penurunan pengangguran gitu tinggi yang dilakukan Jadi kalau Bapak Ibu cuma dengar orang lain ngomong Bayar DKI penganggurannya lebih tinggi daripada nasional nasional cuma 5,5 DKI 5,7 kayaknya bener ya kamu mesti tanya-tanya sama dia turunnya dari berapa Pak? nasional turun dari 57 ke 0,2 kami turunnya 8,4 ke 5,7 terima kasih